Masih saram dulu, perkenalkan. Menambah usaha, yaitu Bapia Mas Haji, dan juga di tahun ini, di tahun 2022, menambah usaha, yaitu Skincare dengan merek Kasvi. Nah, di Batik, saya mendapatkan beberapa penghargaan, mulai dari tahun 2017, Juara 3 yang Startup Award, yang diadakan oleh Kadin Award, kemudian tahun 2018, mendapatkan Sociopreneur dari Kadin Award, kemudian tahun 2019, mendapatkan juara 3 Desai Motif Kabupaten Nganjuk, dan 2019 juga mendapatkan juara UMKM Inhumial, dan di tahun 2021, mendapatkan juara 3 Interpreneur Syariah. Perjalanan Batik Rapra Sojo, perkembangannya cukup signifikan, dengan menciptakan motif-motif yang modern, karena background saya dulu di modeling, akhirnya saya juga mengandeng para-para model untuk memperkenalkan Batik Rapra Sojo. Untuk mengembangkan batik tersebut, saya mengangkat tema yang motifnya sederhana, tetapi warnanya lebih cenderung cerah, dan juga menampilkan motif-motif kekayaan wastra yang ada di Kota Kediri. Mulai mengangkat keadaan sosial masyarakat, motif-motif yang ada di Candi, dan juga mengenai apa yang ada wisata yang ada di Kota Kediri. Nah, bagaimana cara memasarkannya? Saya memasarkannya melalui event-event yang diadakan saya sendiri, maupun bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah. Event-event yang berkaitan dengan festival Batik, pemilang putar putih Batik, dan juga event-event yang lainnya. Pemasarannya melalui offline dan online. Untuk offline, saya mengandeng untuk kerjasama di universitas dan juga kelurahan untuk memasarkan Batik, dan juga untuk online-nya saya menggunakan Instagram. Untuk branding Instagram sendiri, saya menggunakan Instagram di adnilafaswajo dan juga adnilafaswajo.id. Untuk pengemasannya, saya menggunakan box eksklusif dari kerjasama pasir, sehingga aman, kemudian kita melakukan beberapa rap, sehingga untuk pengiriman ke dalam kota maupun di luar kota sangat aman, dan juga batiknya terlapisi dengan baik. Saran saya untuk generasi muda tetap menciptakan kegiatan dan juga ekonomi kreatif, sesuai dengan festinya masing-masing untuk menggerakkan budaya dan juga usaha kalian kepada masyarakat luas. Terima kasih.